DPR RI mendukung diplomasi pemerintah dengan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik melalui kegiatan Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 23 dan 24 Juli mendatang. Ditemui dalam diskusi dialektika di Gedung Nusantara III DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Farli Zon menjelaskan, pihak DPR RI sangat mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Menurut Fadli, saat ini negara-negara di Samudera Pasifik memiliki parlemen yang kuat. Untuk itu pemerintahan Indonesia perlu memberdayakan seluruh potensi pada negara-negara tersebut melalui pendekatan First Track Diplomasi dan Second Track Diplomasi. Jadi kita harapkan melalui Indonesia Pacific Interparlementary Partnership ini kita bisa menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara Pasifik dan mereka lebih mengerti Indonesia dan mereka mungkin bisa mendukung integritas wilayah Indonesia secara maksimal melalui sebuah dialog. Sementara itu, staf ahli bidang hubungan antar lembaga duta besar Roni Yuliantoro mengatakan pemerintah juga mendukung parlemen Indonesia untuk menjadi jembatan yang mewakili rakyat Indonesia dalam melakukan pendekatan kemitraan positif dengan memberikan ruang untuk melakukan penjajakan kerjasama antar negara. Apa yang disebut Pak Fadiliswan bahwa Pasifik itu adalah wilayah yang cukup strategis bagi kita karena sudah disebutkan ada beberapa 16 negara dan teritori tadi terus kemudian juga mengenai potensi ekonominya. Habibim Mahabah dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan.